Pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, pelaku yang pada saat itu dalam keadaan mabuk pulang ke rumah dan meminta uang sebesar 100 ribu rupiah kepada korban yang merupakan ibu tirinya. Pada saat itu, korban menyampaikan kepada pelaku bahwa korban tidak mempunyai uang. Mendengar hal tersebut pelaku merasa emosi dan pergi mengambil kayu di halaman rumah dan langsung memukul korban di bagian kepala sehingga kepala korban mengalami luka roba. Kemudian pelaku juga merusak mobil ayah tirinya yang dipartir di halaman rumah dengan memecahkan kaca depan mobil ayah tirinya. Terima kasih telah menonton! Lihat penangkapan! Kasus anak tiri pukul mama tiri di kepala. Pagi balak. Tak balak kepala. Biasa. Pintu. Dan sempat... Masih ancor otak. Anak tiri di tau diri. Kita dipenanggap. Anak tiri di tau diri. Gitu... Nih langsung... Menuju ini... Bisa saran. ini sudah pake kesejaan sama kak di pas tori yang itu, itu torno pake 3.6 barang iya oke, ayo coba aja kita semua selamat menikmati 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 anjing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati